Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita latihan untuk persamaan maning salah satu variasi soal jadi diketahui sebuah saluran segi 4 seperti gambar ini dengan lebar 0,5 meter berarti ini adalah 0,5 meter kemudian kedalaman aliran jika diketahui kedalaman aliran adalah 0,25 meter berarti ini 0,25 meter kemudian jika angka kekasaran maning 0,022 dan kemiringan saluran S adalah 1 per 200 berapa kecepatan aliran yang terjadi di saluran ini jadi kita diminta untuk menghitung kecepatan aliran jika diketahui kondisi lebar dasarnya 0,5 meter bentuk saluran segi 4 kedalaman aliran 0,25 meter kita diminta memprediksi kecepatannya kemudian berapa debit alirannya jadi setelah ketemu kecepatannya diminta menghitung debit alirannya yang pertama ini persamaan maningnya V sama dengan 1 per N kalikan R pangkat 2 per 3 kalikan akar S N nya adalah 0,022 kemudian R adalah A per P S nya adalah 1 per 200 berarti dari kasus ini kita mungkin menghitung R dulu jadi R adalah ini harus diingat A dibagi P nah berarti kita harus tahu A nya dulu A nya adalah nah A adalah luas alirannya ini berarti yang biru ini berarti sama dengan 0,5 dikalikan 0,25 satuannya kalau ditulis adalah meter persegi oke berarti disini A sama dengan kalau kita tulis hasilnya ini sini aja berarti A sama dengan 0,25 dikalikan 0,5 nah 0,125 meter persegi oke kemudian P nah P adalah keliling basah jadi kalau disini P nya adalah panjang ini panjang disini jadi bagian saluran yang basah ini kemudian ini sampai ini berarti P disini adalah 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,25 oke berarti disini P kalau kita tulis disini ini sama dengan 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,25 satu nah satuannya meter karena ini adalah P itu panjang berarti disini R sama dengan A per P ini kalau saya tulis berarti disini R nya sama dengan A nya yang ini dibagi P nya ini oke jadi kalau dilihat satuannya berarti meter kuadrat dibagi meter berarti satuannya meter oke ini R nya nah mungkin bisa kita tulis saja disini kalau R pangkat 2 per 3 itu hasilnya berapa langsung disini berarti ini sama dengan ini pangkat dalam kurung 2 per 3 jangan lupa kurungnya nah ini R pangkat 2 per 3 kemudian kita hitung 1 per N 1 per N disini berarti ini sama dengan 1 per N nya adalah 1 dibagi N nya adalah 0,022 0,022 nah ini 1 per N nya kemudian S pangkat setengah atau slope pangkat setengah S pangkat 0,5 atau akar ya nah ini sama dengan slope nya adalah ini saya beri kurung 1 per 200 ini slope nya pangkat setengah oke nah ini oke berarti berarti kalau kita hitung berarti V atau kita tulis kecepatan haliran atau V nah ini sama dengan nah saya tulis disini berarti V sama dengan tinggal mengalihkan seper N nya ini dikalikan R pangkat 2 per 3 ini dikalikan S pangkat setengah ini V nya adalah ini satuannya adalah meter per detik ini adalah kecepatan alirannya kemudian debit alirannya berapa debit aliran atau key nah ini key sama dengan key itu atau saya tulis dulu disini rumusnya key itu rumusnya adalah luas tampang aliran dikalikan V seperti ini berarti disini saya tulis disini sama dengan luas tampang alirannya adalah yang ini dikalikan V nya adalah ini satuannya meter kubik per detik nah oke jadi dengan kondisi sebuah saluran segi 4 dengan lebar setengah meter kemudian jika kedalamannya 0,25 meter angka maningnya 0,22 dan kemiringan saluran 1 per 200 maka kecepatan aliran yang terjadi adalah 0,8035 meter per detik kemudian debit alirannya adalah 0,1004 meter kubik per detik nah jadi yang harus kalian pahami disini biasanya kalau dalam permasalahan ini itu menghitung P P ini jadi kalau ini saya tebalkan P itu adalah hanya untuk mengingat saja ini saya tebalkan ini nah oke ini saya beri garis yang tebal dan warna gitu ya warnanya ini kemudian ini kesana atau ini tebalnya ketebalan nah panjang ini nah ini oke jadi permasalahan adalah ini P ini yang sering keliru karena kadang-kadang P nya itu ini tinggi saluran ini segini jadi kalau P itu intinya panjang bagian geometri saluran yang basah saja nah itu yang perlu di ingat baik untuk contoh dalam variasi persamaan maning untuk saluran segi 4 saya cukupkan nanti dilanjutkan untuk variasi saluran yang trapezium saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa